Buru emprit biasanya datang berombongan. Mereka makan bulir padi yang mulai berisi. Kalau dibiarkan bisa membuat bulir padi kosong. Mereka juga bisa menyebabkan patahnya malai padio. Itulah yang membuat panen padi berkurang. Ada teknik khusus nih untuk berburu emprit. Buru emprit dipanggil dengan alat tiup khusus. Saat terbang berkumpul itulah, burung emprit mulai di jaring. Nah, waktu yang pas untuk menangkap emprit biasanya pagi hari. Biasanya sih sudah dimulai sejak jam setengah lima pagi. Kalau burungnya lebih dulu hinggap di pucuk padi, kita harus segera membentangkan jaringnya. Saat jaring terpasang, kita bisa langsung menggiring burung supaya masuk dalam perangkap yuk. Biasanya jaring yang dipakai tipis supaya sulit terlihat burung. Jaring seperti ini bisa menangkap banyak jadis burung lho. Burung emprit yang terjaring selanjutnya dimasukkan ke sangkar yuk. Burung emprit mau diapain saja, rasa tetap enak ya teman. Bisa digoreng atau dibakar. Apalagi daging emprit dipercaya bisa menambah stamina tubuh. Bikin tambah semangat toh makannya. Kalau yang ini emprit mau dimasak dengan bumbu kare atau kari. Kari berasal dari bahasa Tamil yang artinya saus. Di India, kari memang digunakan untuk menyebut makanan yang bersaus. Isinya bisa daging atau sayuran. Biasanya dimakan dengan nasi. Di Indonesia, kari identik dengan makanan Sumatra. Terutama Sumatra Barat dan Utara ya teman. Itu bisa dilihat di sana banyak makanan bersantar dengan aneka rempah. Seperti gulai dan opor. Aslinya, bumbu kari berisi campuran berbagai rempah. Yang wajib ada dalam kari antara lain jahe, kunyit, jintan, dan garam masalam. Kalau di Indonesia, sudah dimodifikasi dengan rempah yang ada. Dan tentu saja menyesuaikan lidah kita yuk. Biasanya sih, yang dimasak kari itu daging-dagingan. Seperti sapi, kambing, dan ayam. Bu, mau cobain ya bu ya. Itu teksturnya, seperti ini sangat lambuk, tidak kalah dengan ayam. Nah untuk raksanya, enak sih. Kayak gurih, asin, manis juga ya bu ya. Nah sebenarnya untuk bubuk hari ini bisa menggunakan apa saja. Tapi kali ini saya menggunakan empit.